Intro 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 Terima kasih kepada Mas Noven dari Kota Medan Telah memberikan kit Lord Spirit ini untuk saya review Halo teman-teman kita berjumpa kembali di channel Team Flash Dan kali ini saya akan review Lord Spirit Nah sebelum kita mulai untuk mereview Saya ingin ucapan terima kasih dulu kepada semua member dari channel Team Flash Yang telah mensupport hingga hari ini Nah kita lanjut ya Untuk yang Lord Spirit ini Ini rilis bersamaan dengan rilisnya manga Mini 4King Dan Mini 4King ini merupakan manga terbaru Yang juga mempromote untuk seri-seri kit terbaru dari Tamiya Mini 4WD Yaitu Laser Series Nah kita akan lihat disini ya untuk kemasannya seperti ini Keren banget desainnya merupakan gabungan Kalau saya bilang sih Cannonball dan juga apa ya Fire Dragon mungkin ya Nah di sudut kanan bawah kita bisa lihat terdapat toko utama dari karakter manga Mini 4King guys Nanti akan kita review sedikit untuk manganya Saya sudah punya Dan kita akan lihat dulu untuk kemasannya terlebih dahulu Pada sisi samping dari box Lord Spirit ini kita bisa lihat terdapat Tiga item yang cukup unik disini Yang pertama adalah stabilizer depan seperti berikut ini Yang kedua adalah brake plate nya yang bagian belakang Dan yang ketiga sebetulnya ini cukup umum untuk di kit FMA ya Yaitu roller tebal seperti berikut ini Dengan desain kali ini dia clear warnanya Clear hijau ya Nah untuk kit nya sendiri seperti ini kalian bisa lihat kita mendapatkan gear set 4,2 banding 1 Yaitu coklat dan juga merah Nah pada sisi satunya lagi seperti ini Jadi ini merupakan laser Mini 4WD guys Nah kalau kita lihat disini ya pada sisi sebelah satunya lagi kita lihat Ada logo atau simbol dari laser Mini 4WD Seperti misalkan kita tahu ada logo untuk Aero Ada Super ada Pro juga dan lain sebagainya Nah ini merupakan kategori baru yaitu laser Nah kita akan langsung aja buka kemasannya Kita lihat disini pertama yang kita dapatkan adalah bagian clear nya itu sendiri Clear cyan ya Ini sebetulnya bukan hijau tapi lebih ke warna cyan atau cian gitu Nah seperti ini kita lihat dari dekat Untuk bagian depannya ini dia stabilizer nya Unik sekali bentuknya ya Jadi kalau di manganya sih ini dia bisa berkilau gitu ya Lalu mengeluarkan semacam trail light gitu Dan untuk brake plate nya seperti ini kita bisa lihat unik sekali Ini baru banget untuk kit Mini 4WD dengan brake seperti ini Kita lihat untuk part berikutnya adalah bodinya Jadi bodi Mini 4WD ini cukup bagus Kalau saya bilang desainnya baru dan fresh Memberikan kita nuansa segar untuk kit-kit seri dari Tamiya ya Kita lihat untuk bagian belakangnya terdapat marking seperti berikut ini Dan berbahan ABS dia Next yang kita dapatkan disini adalah wheel set nya Nah untuk wheel set nya seperti ini Desainnya juga baru dan cukup unik Dia mengusung desain tanpa jari-jari ya Jadi tertutup bagian permukaannya Dan dia large diameter guys Jadi disini dia ada 2 thread yang berbeda Yaitu narrow dan juga wide untuk yang roda belakang Untuk bannya kita dapat disini adalah stock tire Disini adalah ban soft yang biasa kita dapat dari kit-kit Large diameter wheel seperti pada umumnya ya Biasanya pada MS chassis ataupun MA chassis Sedangkan untuk chassis nya seperti ini Kita bisa lihat ini merupakan VZ Jadi kalian tentu sudah familiar dengan VZ yang sudah sering saya review juga di channel saya Ini berbahan ABS dengan desain yang cukup apik Dan sedikit kekurangan sebetulnya sih Walaupun desainnya oke ya Dia sayap sampingnya ini tipis banget guys Jadi ini juga sudah banyak reser-reser Jepang dan juga lokal yang Kebetulan bagian sayapnya ini patah setelah dipasangi side damper Berikutnya kita bisa lihat terdapat perhentilan dari chassis nya sendiri Seperti bumper depan belakang yang dapat kita lepas atau detachable ya Dan roller tentunya dan part lainnya Untuk item perhentilan kecil seperti ini Kalian bisa lihat ini seperti biasanya kita dapatkan umum sekali Dan akan saya tunjukkan secara singkat aja guys Nah kita tiba pada bagian stickernya Jadi stickernya ini seperti ini Keren banget tampilannya dengan cukup sederhana ya Lalu berikutnya terdapat lembar kuning ini seperti biasanya ini adalah safety sheet ya Dan kita akan langsung lihat untuk manual instruction nya Jadi manual instruction nya untuk tampilan mukanya dia horizontal Akan tetapi untuk bagian dalamnya dia di layout secara vertikal guys Jadi mirip dengan layout yang terbaru dari manual instruction ya Seperti yang sebelumnya saya sudah review di kit eleglitter Itu dia untuk desain depannya memang mengikuti box Jadi dia vertikal Sedangkan untuk bagian dalamnya dia persis seperti ini juga vertikal dia Nah saya akan percepat aja untuk manual instruction nya dan akan saya tunjukkan untuk bagian brake nya nanti Nah jadi brake nya seperti ini guys Ada dua bagian yang berbeda yaitu untuk setup A dan juga B Untuk yang A ini dia kalau kalian ingin tidak terlalu nge-rem atau ground clearance nya tinggi Sedangkan untuk yang B itu untuk ground clearance yang lebih mepet alias mobil lebih nge-rem dia Sedangkan untuk stabilizer depannya seperti ini Kalian bisa lihat ini ada gambarnya Berguna untuk stabilizing mobil saat mobil berbelok secara tajam Nah jadi ini berguna banget untuk settingan kotakan seperti ini Jadi pertanyaannya adalah apakah akan lahir kelas STB baru Mungkin STBL atau STB laser ya Kita gak tau deh karena variannya baru satu ini untuk Lord Spirit Sedangkan kedepannya bisa diharapkan akan rilis kit-kit baru lainnya dari seri laser tentunya Oke kita langsung aja dengarkan kerenyahan dari kit tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Kita lihat proses building dari awal sampai kit ini siap kita nyalakan Dan nanti saya akan kembali setelah kita siap untuk lakukan tes RPM menggunakan aplikasi giri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sebelum saya lanjut Jadi ini untuk roller belakangnya kita dapat roller 2 set seperti ini ya 2 pasang atau 4 pieces Yaitu roller biasa yang low friction seperti pada umumnya dikit VZ Sedangkan untuk pemasangan dikit ini kita dapat juga roller tebal seperti ini dengan clear Dan ini akan kita gunakan Jadi ini saya tunjukkan aja untuk alternatif pemasangan roller Kalau kalian gak mau pakai roller clear nya Nah setelah dipasang seperti ini Jadi saya pilih untuk menggunakan roller yang tebal ini aja Dikarenakan untuk efek stabilizing nya dia lebih bagus guys Nah sekarang kita akan lanjut untuk pemasangan stabilizer depan Jadi disini kita lihat ya terdapat dudukan untuk stabilizer L nya Jadi seperti ini keren banget Nah sedangkan untuk rem belakangnya Jadi seperti ini Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Ada 2 tipe untuk kekuatan brake nya Yang pertama adalah tipe A Yaitu saat mobil melewati tanjakan Dia tidak terlalu nge-rem alias ground clearance nya tinggi Dan mobil lompat lebih jauh Sedangkan untuk yang tipe B Dia lebih nge-rem alias ground clearance nya lebih rendah Nah saya akan pasangkan untuk tipe A terlebih dahulu Jadi kalian bisa lihat disini ya Saya taruh di setting board Dan ini dia kelihatan cukup tinggi Saat mobil kita dongakkan ke arah belakang seperti ini Dan brake plate nya menyentuh dengan sangat baik guys Nah disini saya coba tunjukkan untuk perbandingan aja Menggunakan high grade plate berikut ini Ini saya tumpuk dan saya dorong berikut ini Seperti setting gauge Seperti yang partami yang terpisah itu ya Dan kalian bisa lihat disini Dia masuk sampai ke batas ini guys Nah sekarang kita akan coba Tukarkan untuk tipe A ke tipe B Jadi simple aja Saya lepas terlebih dahulu untuk brake plate nya Dan setelah terlepas seperti ini Yang perlu kalian lakukan Untuk tipe A itu dia cirinya adalah Tonjolan semacam bagian yang agak runcing ini Ada di bagian belakang Nah untuk mengubah ke tipe B Gampang tinggal dilepas aja Terus kita putar kita balik seperti ini Dan kita pasangkan lagi Kita tancapin Barulah kita Pasangkan brake plate nya Nah jadi dia itu permukaannya agak Menyudut ya Kalau untuk yang tipe A itu tadi Sedangkan untuk yang tipe B Dia kalau dipasangkan itu Dia lebih flat untuk remnya Nah seperti ini Seperti saya tunjukkan di layar Menggunakan high grade plate yang sama dengan yang tadi Jadi yang kiri ini footage yang tadi saya tempel di layar Sedangkan yang kanan ini yang baru menggunakan tipe B Untuk settingan brake plate nya Dan kalian bisa lihat batas dari plate nya masuk itu Lebih sedikit untuk yang tipe B Alias ground clearance nya lebih sempit ya guys Nah jadi itu untuk penjelasan dari brake plate yang unik ini Dan keren banget Sekarang kita akan langsung aja Pasangkan baterai NeoCamp Dan kita akan coba engine on Dan kita cek RPM nya menggunakan aplikasi Giri Jadi kalian bisa download secara gratis Aplikasi ini di Playstore Dan ini sebenarnya hanya aplikasi ala-ala saja ya Karena tachometer digital itu idealnya menggunakan laser dia guys Sedangkan ini menggunakan suara Jadi kalian berteriak pun Ini di RPM nya naik guys Tapi gak apa-apa Ini umum dipakai di kalangan Razer Mini 4WD Dan kalau kita lihat disini Untuk mesinnya kita dapat SMC ya tadi Dan untuk RPM nya sekitar 13.000 sampai 14.000 untuk RPM nya Jadi ini normal Dan kita akan cek sekarang untuk torsinya Jadi mobil dapat menyala dengan baik Transmisinya bagus banget Dan jika kita pegang roda depan dan belakang Dia cukup dendang-dendang guys Ini menandakan tidak terjadi gearing atau gear loss ya Dan transmisinya cukup oke disini Next kita akan coba lanjut pasangkan untuk bodinya Dan kita akan lihat nih di setting board Untuk cara kerja dari stabilizer L nya guys Jadi seperti ini kira-kira kita ibaratkan setting board ini adalah dinding dari track Maka dia menyisakan jarak sekitar Ya kurang lebih kalau kita lihat disini 1 mili kali ya Jadi mobil itu ada jarak 1 mili ke stabilizer nya Dan saat mobil miring stabilizer ini akan bergesekan dengan track Atau menahan dan mencegah mobil miring terguling dan jatuh keluar lintasan Jadi ini sangat-sangat berguna guys Dan diharapkan sih kedepannya Tamiya ngerilis part unik ini ya Jadi stabilizer L khusus yang rilis terpisah dengan bahan reinforce mungkin dari karbon Begitu juga untuk brake plate nya khusus rilis dari bahan karbon Pasti laku keras guys Nah seperti ini jadi untuk bodinya nanti akan saya cat Dan akan saya pasangkan setelah saya cat selesai Oke sudah saya cat untuk bodinya Jadi saya gak perlu tunjukin prosesnya Kalian bisa lihat proses pengecatannya di video yang membahas Mengenai eleglitter Disitu saya tunjukkan proses pengecatannya sama Dan cat yang saya gunakan pun sama persis Dan ini saya pasangin stiker untuk variasi dan agar lebih cantik aja Dan hasil akhirnya saya clear dengan menggunakan clear RG London guys Dan dia glossy banget hasilnya Dan kita sudah selesai dengan proses build Lord Spirit Dari seri Mini 4WD Laser Keren banget kitnya Dan ini cukup unik Cukup fresh Dan memberikan nuansa baru dari dunia Mini 4WD guys So untuk berikutnya Ini warna memang saya bikin seragam Dengan kit eleglitter saya yang lalu Untuk kelas B-Max Dikarenakan nanti memang ya sekedar Untuk agar seragam aja sih Jadi nanti akan saya build juga MA chassis berikut ini Dengan bodi hexagonite Ini akan saya build untuk B-Max Menggunakan part high grade Jadi nantikan videonya ya Sedangkan untuk yang laser ini Mungkin akan saya biarin dulu seperti ini Dan sedikit tips Untuk stabilizer L ini Kita bisa pasangin LED unit loh Jadi seperti ini Kalau kalian tahu LED unit Tamiya Ini juga sudah saya bahas di video saya Baik unboxing Lalu juga saya aplikasikan ke berbagai kit saya Baik Street Mini 4WD Dan juga mobil lainnya Kalian bisa cek lagi videonya ya Ini tinggal kita pasangin aja guys Cuman dia gak bisa kita pasangkan terminalnya Di belakang chassis Jadi harus di bagian depan Jadi kalau di bagian belakang Dia gak sampai kabelnya karena pendek Jadi harus kita putar Kita taruh di bagian depan Tapi untuk pemasangan normal Kabelnya harus di switch Karena dia kalau gak Dalam posisi mati gini Dia akan langsung nyala guys Nah setelah dipasang seperti ini Gimana? Keren banget ya Kalian bisa pasangkan tentu saja Dengan LED unit yang berwarna berbeda Misalkan seperti biru Hijau Dan lain sebagainya Dan ini kalau jalan di track Dengan kondisi LED menyala Pasti keren banget guys Oke deh Kita sudah selesai dengan proses buildingnya Sekarang saya akan coba tunjukkan Sedikit aja Untuk manga yang dikirimkan oleh kawan saya Kaz dari Jepang Begitu rilis Koro-koro ini langsung dikirimkan ke saya Bersama dengan manga Mini 4King Eksklusif Untuk edisi 80 halaman Kita akan lihat sekilas dulu Untuk koro-koronya Jadi seperti ini Pada bagian depan Tadi ada covernya ya Untuk ilustrasi dari Mini 4King ini Dan ilustrator atau manga-nya ini Adalah manga-nya yang sama Dengan yang membuat Shaman King guys Jadi kalau kalian familiar Gambarnya dia sama ya Dan kita bisa lihat disini Ada promo untuk Mini 4WD Lord Spirit Atau Mini 4King Dan kita lihat pada bagian belakangnya Wah ini nih Ini musuhnya nih Ini bossnya pasti Dia punya kit yang berbeda Dengan nama Shadow Jack Atau mungkin Shadow Jack kali ya Maksudnya Dan ini kitnya Kayak gini guys Keren banget ya Ini mungkin akan release Dalam waktu dekat Nah kita nanti kan aja Jadi kalau dilihat disini Ini gayanya sih Kayak si Borzoi itu ya Kalau kita tahu Di Let's End Go yang WGP Dia pakai jubah Cuman ini dia bocil ya Bukan kakek-kakek ompong Kalau si Borzoi kan kakek-kakek ompong ya Ini bocil Dan kesannya misterius Dan sanggar banget Oke saya akan preview sedikit Untuk Kuro-Kuro ini Jadi pada bagian dalamnya Seperti ini Kalian bisa lihat Secara sekilas aja Oke sekarang kita lanjut ya Kita bahas untuk Manganya dari Mini4King Jadi disini kita dapat Buku tersendiri seperti ini Dengan 80 halaman Untuk rilis pertama ini Dan kalian sudah lihat Tentu di media promonya Di Twitter kalau gak salah Ini beberapa halaman Memang sudah dirilis Dan ini tepat sekali Seperti yang kalian lihat Di layar Jadi saya gak bisa tunjukkan Semua secara mendetail Untuk alasan etika Jadi saya sudah tanya Ke kawan saya khas Jadi kalau saya tunjukkan Secara mendetail Satu persatu halamannya Dan mungkin saya read out juga Maka ini consider adalah Republication Jadi itu sebetulnya Kurang etis ya Jadi akan saya percepat aja disini Kalian tentu masih bisa lihat ya Halaman-halamannya Dan kalian bisa pause Nah kita lihat disini Ada satu halaman Dimana mobil Lord Spiritnya rusak guys Lalu ada juga halaman Dimana si Lord Spirit ini Lomba lawan Lord Guile Jadi namanya udah mirip ya Lord Spirit Lord Guile Jadi mungkin kit pertama Dari varian laser ini Si Lord Guile ini mungkin ya Dan ini dimiliki Sama temennya si Toko utamanya ini Dia mirip sama Tokichi Jadi tajir gitu deh Dan mereka berlomba Dan akhirnya yang menang Adalah si Toko utamanya Anyway Kalian bisa lihat di layar Untuk nama-nama dari Toko utamanya Saya gak hafal Jadi ini sekilas untuk Manganya Dan kalian bisa lihat tampilan Untuk semua karakter utamanya Di layar ya Oke sebelum saya akhiri Saya mengucapkan terima kasih Kepada semua supporter Team Flash Channel Dan juga member khususnya Yang sudah meluangkan sedikit Setiap bulan Untuk mensupport channel Team Flash Dan jangan lupa ya Di akhir tahun Saya akan adakan giveaway Spesial khusus member Jadi pastikan Kalian klik di bawah Di deskripsi Di dekat tombol Subscribe itu ada Tombol bergabung Atau join Atau kalau gak ada Kalian bisa cek di deskripsi Ada link untuk Menjadi member guys Dan nanti akan saya umumkan lagi Terkait dengan Spesial giveaway Khusus member Jadi tunggu apa lagi Pastikan kalian cek di deskripsi Dan kalian klik Oke jadi itu aja Untuk video kali ini Untuk review dan juga Build untuk VZ Chasis Seri perdana dari Laser Mini 4WD Untuk Lord Spirit Dari karakter Manganya di Mini 4King guys Yaudah itu aja dari saya Jangan lupa Saksikan playlist saya lainnya Untuk rakit Building dan lain sebagainya Dan agar kalian gak tinggal Upload berikutnya Kalian pastikan untuk subscribe Aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa Di video selanjutnya See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa